Sari roh saudara itu isi hati Sari roh itu apa? Isi? Isi hati Kita kata Habib Abdullah Haddad Harus punya isi hati kita Seperti isi hatinya para ulama Apa isi hati para ulama saudara? Allah Ta'ala bilang Innamaya shallaha min ibadihil ulama Ciri khas Mau saya kasih tau gak? Ciri khas ulama Ciri khas ulama Yang sorbannya gede? Bukan Yang bajunya gamis? Bukan Bukan Yang ngomongnya Kola lahu, kola lahu, kola nabiyu Bukan Itu yang ngomongnya di kitab andu begini Bukan Yang begini Dwa andu begini Wa andu begini Selama pakai wa, wa andu begini Buka Yang kitabnya nyundul sampai langit kedua Bukan Saking banyaknya Apa kata Allah Ta'ala Yang kita kudutiru itu sari rohnya? Khashyatullah Takut sama Allah Ta'ala Mesti di dalam hati itu harus tumbuh rasa Ngeri sama Tuhan Mesti ada takut Sari kata Allah Ta'ala Paham gak gitu? Itu ciri Walaupun kita saudara Pakaian biasa aja Kata orang mah itu Petani Kata orang apa? Petani Tiap hari bawa pacul Ya Serebet dindek Serebet kayaknya dindek Sudah Kan gak pantas Gak pantas dikata ustad itu mah Maka peci yang mana aja gak pantas Karena palanya panjul Menyun lagi Menyun lagi Pala panjul saudara Paham gak? Muka dilihatnya kagak ada enaknya Emang apa? Kita ngaca aja jeleh Kita ngaca Kita pusat Muka gua Paham gak tuh? Misalnya ini mah misalnya Tapi Di dalam diri kita ada berlian Berliannya itu Sudara takut sama Allah Mau makan haram jadi takut Mau minum haram jadi takut Mau pakai baju haram jadi takut Mau ninggalin sholat jadi takut Mau ninggalin salawat jadi takut Mau ninggalin sholat jadi takut Enggak mau baca Quran jadi takut Mau melakukan ini takut Ada ngeri di hati sama Allah Ta'ala Ketahuilah Walau saudara tak disebut ustad Saudara punya kriteria ulama Inna maya shollaha min ibadihil ulama Yang begini yang bakal kumpul Dengan ulama nanti saudara Karena di dalam dirinya Ada sesuatu hal Yang Allah sudah kasih tahu Inna maya shollaha min ibadihil ulama Ini yang ada pada dari ulama Inilah yang ada pada diri Nabi Muhammad Sebab Rasulullah katakan Al-ulama warusatul ambiya Mewarisi apa yang ada pada diri Nabi Apa itu terutama Khashyatullah Kalau takut sama Allah sudah punya Saudara Itu bibit Untuk jadi manfaat Semua ilmu yang kita pelajari Saya ulangi Kalau kita sudah punya rasa takut Kepada Allah Maka itu bibit Menjadi manfaat Semua ilmu yang kita tuntut Kita pelajari Guru kita orang biasa Guru kita bukan orang terkenal Tapi ada rasa takut Tertanam di dalam hati kita Saudara Maka dari guru kita Ilmunya bakal manfaat Mudah-mudahan begitu Nanti berkembang tuh Sariroh Ada mahabbah Ada rida Ada ikhlas Ada tulus Berkembang Yang penting dimiliki Adalah takut kepada Allah Subhanahu Biar punya itu Sariroh Sariroh